Pemirsa kenaikan pajak hiburan menjadi 40-75% yang ditetapkan pemerintah masih menjadi polemik di kalangan pelaku usaha hiburan tertentu, khususnya pelaku usaha SPA di Denpasar. Belum lagi, perwisata di daerah ini belum pulih sepenuhnya. Para pelaku usaha berharap ada solusi yang tercetus saat pertemuan dengan wali kota Denpasar Iguistingurah Jaya Negara di Geraha Sewakadarma Denpasar. Menghadapi kondisi tersebut, Jaya Negara mengatakan pihaknya akan menerbitkan perwali yang memuat pajak hiburan tertentu termasuk di dalamnya karaoke dan SPA atau mandi uap hanya 15%. Angka tersebut naik 5% dari tahun sebelumnya yang sebesar 10%. Hal tersebut dinilai telah sesuai surat edaran Mendagri yang menyebutkan pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada para pelaku usaha hiburan. Hasil pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Pemerlakuan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 mengizinkan wali kota memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak dengan catatan pihaknya harus melakukan dengan pendapat dengan wajib pajak. Sebelumnya Pemko Denpasar sudah mengeluarkan perda nomor 5 tahun 2023 terkait pengenaan tarif pajak hiburan sebesar 40%. Namun karena insentif fiskal diperbolehkan, maka Pemko Denpasar mengundang pelaku usaha hiburan tertentu untuk melakukan dengar pendapat. Dalam pertemuan tersebut 41 perwakilan pelaku usaha hiburan tertentu hadir, sedangkan di Denpasar tercatat 49 usaha hiburan tertentu terdiri dari 11 karaoke dan 38 usaha spa atau mandi uap. Karena pariwisata dan perekonomian di Denpasar belum pulih 100%, pelaku usaha mengusulkan pajak 15%. Dalam perwali nantinya akan ditetapkan pajak hiburan tertentu di kota Denpasar sebesar 15%. Terkait mekanisme perencanaannya, Jai Negara mengaku paling cepat 1 bulan, tapi dalam perwali nantinya akan dibuat peraturan peralihan. Pembayaran pajak 15% diberlakukan setelah penetapan perwali. Widya Stuti Bisnis Bali melaporkan.